Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alimjoy Oke teman-teman, kita akan bacain lagi chest horror yang berjudul Apa Salahku So, yang belum tau ini adalah cerita fiktif, cerita karangan Jadi kita bisa ngerasain berinding bareng dan kita juga bisa ngerasain kalau kita ada di posisinya guys Jadi ini cerita tentang anak yang dia tuh mulai ada yang aneh guys, dengan kedua orang tuanya Oke langsung aja kita baca chest horrornya Apa Salahku Siap merinding bareng Oke guys, kita udah di chat WA-nya, jadi langsung aja kita baca bareng-bareng Besok kamu mau main ke rumah aku gak, Ferry? Oke Ngapain main ke rumah kamu, Anwar? Oke disini percakapan Ferry dengan Anwar ya guys Aku mau cerita ke kamu, Ferry Cerita apa, Anwar? Ini soal ayah dan ibu aku Emang, kenapa orang tua kamu? Tinggal mereka makin aneh Aneh gimana? Pokoknya aneh banget, Anwar Cerita dong Anehnya dimananya? Aku takut ayah aku tau Kalau dia liat chat kita Gak usah takut Bentar kalau kita selesai chat, kamu hapus aja Sudah cerita aja, Anwar Setiap jam 12 malam, ayah aku tuh keluar rumah Emang dia keluar kemana, Anwar? Aku juga gak tau, Ferry Terus, apa lagi? Yang aneh Ayah aku itu suka makan beling Oke, beling itu kaca ya guys Dan dia gak pernah makan nasi Atau ikan gitu Aneh banget kan? Wah, jangan ngacau kamu Itu ayah kamu Jangan kamu jerjelekin, Anwar Astaga, aku serius, Ferry Buktinya mana? Kalau benar, ayah kamu makan beling Aku sempat foto dia Oke, saat dia makan beling HP aku, aku arahkan ke dia Dan dia gak sadar Kalau aku foto Oh my gosh Jelas, jadi ayahnya tuh Makan beling ya guys Botol pecahan Terus kacanya tuh dimakan sama ayahnya Anwar Iya Itu kaca botol yang pecahan, Anwar Kamu yakin Ayah kamu makan pecahan botol itu? Aku yakin, Ferry Terus, ibu kamu anehnya kenapa? Ibu aku makan ayam Yang aku beliara Oke Nama ayam aku Si Jargo Oke guys Ini adalah ayamnya si Anwar ya Katanya ayamnya dimakan sama ibunya Anwar ya guys Tapi ya wajar aja sih Pasti kan Digoreng dulu atau dimasak dulu Terus dimakan sama ibunya Anwar Ya wajar lah Ibu kamu makan ayam Gak wajar lah Ibu aku makan ayam hidup-hidup Kamu serius? Iya aku serius, Ferry Jadinya aku makin takut Oh my God Ayah dan ibu aku tuh seperti bukan yang aku kenal Seperti syaitan Tunggu-tunggu Mana buktinya Kalau ibu kamu juga aneh Makan ayam kamu Oke Ini buktinya Oh my God Jelas banget gak sih Ibu nya Anwar Makan ayam nya Anwar Hidup-hidup Jeji sih Dan ngeri banget sih Soalnya Bayangin aja Ayam Ditangkap Hidup-hidup Terus dimakan guys Gak dipotong Gak dibersihin Apa-apa Langsung Dimakan gitu aja Dan jelas ada darahnya guys Astaga Anwar Soalnya Pas aku cari ayam aku Ternyata ayam aku Dimakan Ibu hidup Sama ibu aku Terus Cimanrum Ayah dan ibu aku itu Tingkahnya bukan seperti Ayah dan ibu aku Melainkan tingkahnya Seperti syaitan Astaga Anwar Ayahku keluar Ver Aku mau mengikutinya Ya sudah cepat Kamu ikuti Ayah kamu Ini aku lagi Di belakang Ayahku Aku penasaran Kenapa selalu Jam 12 malam Dia keluar rumah Dia kemana Anwar Ini kan jalan Jalan ke rumah Dukun Oh my god Jadi Ayah kamu Ke rumah Dukun Eco Ya Ayahku Masuk ke rumah Dukun Eco Oke ini rumahnya Si Dukun Itu ya guys Dan rumahnya Sepertinya Di tengah Hutan Wah Serang bangga Semuanya Jadi Ini Anwar Ini Tertanya Masuk ke rumah Dukun Ya sudah Kamu pulang Aja Anwar Ya Ver Aku pulang Sebelum Ayahku Juga pulang Terus Ibu Kamu Dia sudah Tidur Tapi Tengkanya Seperti Bukan Ibu Aku Kalau Dia Gak pernah Masa lagi Kalau pagi Dia pasti Cari ayam Buat Dimakan Hidup Hidup Siang Ibu Aku Kayak Orang Lamun Gitu Emang Gak pernah Kamu ajak Ngomong Kah Pernah Tapi Dia cuma Diam Terus Matanya Melututin Aku Terus Aku Takut Jadinya Pergi Sampai Sekarang Aku Gak pernah Ngobrol Sama Ayah Dan Ibu Aku Apa Jangan Jangan Mereka Bukan Orang Tua Kamu Sepertinya Bukan Ferry Biasanya Mereka Normal Normal Aja Seperti Orang Tua Pada Umumnya Tapi Setiap Malam Jumat Orang Tua Aku Pasang Sesajen Di Kamar Ayah Sekarang Sudah Gak Pernah Lagi Oke Jadi Ayah Ini Sering Masang Sesajen Setiap Malam Jumat Di Kamar Ayah Sendiri Malah Sekarang Ayah Dan Ibu Aku Seperti Syetan Aku Bilang Seperti Itu Karena Tingkah Mereka Emang Seperti Syetan Ferry Terus Gimana Dua Nganuar Aku Kok Jadi Takut Kamu Kenapa Aku Dengar Ayah Aku Baru Pulang Dari Rumah Dukun Itu Coba Kamu Ajak Ngomong Ayah Kamu Aku Takut Ferry Masa Kamu Ajak Bicara Mereka Cuma Diam Dan Matanya Melototin Kamu Iya Ferry Aku Serius Kamu Sekarang Dimana Aku Sudah Pulang Dan Di Dalam Kamar Aku Ayah Seperti Mengamu Di Dapur Ferry Kamu Gimana Kamu Dengerin Sendiri Aja Oke Suara Ayahnya Anwar Berantakin Dapur Astaga Ayah Kamu Berantakin Dapur Ya Ya Fair Astaga Suara pisau Itu Voice Note Dari Anwar Astaga Anwar Itu Suara Pisau Ayah Kamu Mau Bawa Pisau Anwar Ya Fair Gimana Aku Takut Oke Si Anwar Dalam Bahaya Tenang Dulu Cepat Kamu Kunci Kamar Kamu Ya Fair Sudah Aku Kunci Cepat Kamu Kesini Fair Tolong Aku Ya Anwar Biar Aku Sama Ayahku Kerumah Kamu Fair Ayahku Gedo-gedor Pintu Aku Oke Ayahnya Anwar Gedo-gedor Pintu Kamarnya Anwar Ya Guys Jangan Kamu Bukan War Itu Bukan Ayah Kamu Sepertinya Ayah Kamu Ikut Pesugian Oh my god Ya Karena Logika Aja Guys Ayah Anwar Itu Sering Naruh Sajen Di rumah Kamu Tahu Sajen Setiap Malam Jumat Dia Taruh Di Kamarnya Ayah Kamu Itu Mencari Tumbal Kalau Ayah Kamu Tidak Dapat Tumbal Malam Jumat Ibu Kamu Yang Jadi Tumbal Makanya Ibu Kamu Tingkahnya Aneh Karena Ibu Kamu Sudah Ditumbal Oke Karena Ibu Kamu Sudah Jadi Tumbal Sama Ayah Kamu Anwar Tolong Aku Ferry Ayah Aku Makin Dobrak Pintunya Itu Bukan Ayah Kamu Anwar Ayah Kamu Sudah Jadi Tumbal Sama Dukun Itu Ya Sekarang Aku Tau Fer Cepet Kamu Kesini Voice Note Lagi Guys Oh Oh Akhirnya Anwar Yes Dobrak Pintu Kamarnya Si Anwar Yah Aku Kesana Anwar Aku Cari Ayahku Dulu Soalnya Tadi Dia Keluar Tetang Kesebelah Cepet Ferry Ayahku makin marah sepertinya Gara-gara kamarnya gak aku buka Anwar buka pintunya Anwar Anwar Serem banget ya suara ayahnya Anwar Langsung berinding sedius Dengar suaranya Ayahnya Anwar Serem banget suara ayah kamu Anwar Coba kamu teriak Anwar Siapa tau ada yang nolongin kamu Cepet Sudah tapi Tetep aja gak ada yang nolongin Cepet Ferry Kesini Ya Anwar aku kesana Ini sama ayahku Oke Jadi si Ferry kesana ya guys Sama ayahnya Anwar dalam bahaya guys Jangan kamu buka pintu kamar kamu Ayahku berhasil buka pintunya Ferry Oh my god Ayah Ayah Jangan Ayah 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 Jangan Jangan Ayah Gitu suaranya Anwar ya Anwar Bertahanlah Anwar Lari Kamu gak akan rampak kan Anwar Anwar Balas Oke guys Anwar Diri doang ya sama Anwar ya Apa yang terjadi sama Anwar Ayo balas Jangan bikin aku khawatir Anwar Anwar Jangan direp doang Anwar Jangan direp doang Anwar Oh guys Itu suara seperti digoro ya Lehernya Anwar Anwar Kamu kenapa Anwar waras Balas Anwar War Ferry dan ayahnya sampai di rumah Anwar Tragis Anwar meninggal dunia Karena tusukan senjata tajam Di bagian leher dan perutnya Oh my god Berikutnya sadis Seorang ayah tega membunuh anak kandungnya sendiri Nyawanya melayang Di tangan ayah kandungnya Oh my god Si Anwar guys Dibunuh sama ayah kandungnya sendiri Dan itu kesalahan semua Dari ayahnya guys Jadi dia Nunggut pesugian Dan numbalkan Ibunya Jadi ibunya itu Raganya ada guys Tapi jiwanya itu udah gak ada Setelah ayahnya gak dapet tumbal lagi Dia Ayahnya jadi tumbal Sama si dukunya guys Dan tingkanya juga Aneh Jadi bukan Sosok orang tuanya si Anwar lagi Dan akhirnya Anwar jadi tumbal Si dukunnya itu guys Bener-bener seram banget ya guys Oke guys mungkin gitu aja video kali ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like dan subscribe bawah guys Buruan subscribe guys Buruan Gue Alim Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax